Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online kut semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, para subscriber, dan member channel vlog Bunda Astrid yang sudah bergabung dan mendukung channel vlog Bunda Astrid sampai dengan saat ini Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya, saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini, amin Baiklah teman-teman ya di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya ketika bersih-bersih rumah Jadi video kali ini diawali dari kamar depan ya teman-teman Merapikan tempat tidur di kamar depan ya Jadi saya ambil video ini di jam 8 pagi ya teman-teman ya Sepulang saya mengantarkan anak saya yang besar ke sekolah Jadi saya langsung bersih-bersih rumah Tapi tidak lupa juga sarapan dulu ya teman-teman ya Karena tadi pagi saya tidak sempat masak gitu ya teman-teman Jadi saya tadi beli aja sarapannya Tapi anak saya bawa dari rumah ya teman-teman Karena masakan semalam masih ada gitu terus dihangatin Dan dibawa anak saya Makanya pagi-pagi ini saya beli untuk sarapan di rumah ya Saya dan anak saya yang kecil gitu Kalau anak saya yang besar bawa bakal dari rumah Kalau pas suami saya itu tidak pernah sarapan pagi ya teman-teman ya Jadi kalau pagi itu cuma minum kopi saja Tidak pernah namanya makan gitu Karena kalau makan pagi itu biasanya suka ngantuk teman-teman Jadi malas untuk pergi bekerja malah gitu ya Makanya tidak pernah sarapan Paling cuma minum kopi sama ngerokok saja gitu ya Kalau pagi teman-teman nanti makannya agak siangan gitu Sekitar jam 10 atau pas makan siang Karena ya memang sudah terbiasanya seperti itu Percuma gitu ya Walaupun dibikinin tidak pernah dimakan Paling kalau mau itu bikinnya gorengan gitu ya Seperti bakwan gitu Baru mau dimakan gitu ya Tapi kalau suruh sarapan makan nasi gitu Tidak bakalan mau ya teman-teman Pertama ya karena tidak biasa Terus keduanya Lemes katanya gitu Suka lemes habis makan gitu Jadi malah males untuk berkegiatan gitu ya teman-teman Makanya kalau pagi itu cuma saya sediain kopi saja Jadi merapikan kamar di depan itu seperti ini ya teman-teman ya Nah ini saya sedang merapikan buku-buku yang baru saja dibeli waktu itu ya Di hari apa waktu itu saya lupa gitu Jadi kalau perlengkapan anak sekolah itu Alhamdulillah sudah lengkap ya teman-teman ya Sudah Tidak pusing lagi gitu ya Biasanya saya itu kalau beli perlengkapan anak sekolah itu Biasanya mepet-mepet waktu gitu Jadi Dua hari lagi mau masuk sekolah Biasanya saya baru beli gitu Tapi ini jauh-jauh hari saya sudah beli ya teman-teman Biar nanti sudah tenang gitu Lagian harganya juga bakalan melambung tinggi gitu kan Kalau Kita belinya mepet-mepet pas jam Pas-pas mau masuk sekolah gitu Jadi seragam sudah ada dan Perbukuan Tempat pinsil gitu ya Pulpen Pokoknya semua Sudah beres ya Sepatu juga Anak saya yang besar sudah beli gitu Dan anak saya juga yang kecil Jadi sudah santailah pikirannya ya Gak kesana kesini Mikirin seragam Nah ini saya cek lagi teman-teman Buku-bukunya gitu ya Ternyata anak saya yang besar itu Sudah disampul bukunya gitu Cuman dia ngegeletak aja di kolong meja gitu kan Makanya saya rapihkan dulu Takutnya rusak Takutnya si bukunya itu Kelipat-lipat gitu ya Namanya juga taruh di bawah Gak tahu gak kelihat Timpah-timpah barang yang berat Kan bisa aja Ini ya Si bukunya itu Ngelipat Saya sambil menyalakan kipas ya teman-teman Rasanya panas sekali ya Meskipun baru jam 8 pagi Tapi hawanya itu Geres sekali ya Panas gitu teman-teman Karena kemoceng saya sudah rusak ya teman-teman Makanya saya ngepricknya ini Pake sapu lidi aja ya Sementara ya Nanti saya akan beli lagi Peralatan untuk Bersih-bersih rumahnya Gitu teman-teman Cuma kali ini Belum tergerak hatinya ya Teman-teman ya Makanya pake aja dulu Sapu lidi Gitu Maksudnya Jangan lupa disapu juga ya Teman-teman ya Di bagian kolong Meja Belajarnya ini Karena kadang bagian-bagian yang tidak terjawah itu Bagian yang cukup kotor gitu ya teman-teman Nah kalau disapu itu dimulai dari kolong kasurnya ya teman-teman ya Jadi paling disini itu kotoran kayu aja ya teman-teman ya Paling banyak gitu Di salah-salah tempat tidur Di bawah kolong meja makan gitu Kebanyakan sih Kotoran kayu Nah ini kamar anak saya yang pertama ya teman-teman Yang ngikutin video saya dari awal Mungkin tau ya Gimana Sebelum waktu dipasang wallpaper Temboknya itu agak kusam-kusam gimana gitu ya Tapi agak mendingan setelah dipasang wallpaper ya teman-teman Nah dilanjut ya kegiatannya teman-teman ke kamar belakang Jadi ini kamar belakang ya teman-teman Gimana menurut teman-teman Adakah perubahannya kira-kira Ini terlihat masih rapi aja ya teman-teman ya Kayak spraynya ya Padahal semalam sudah dipakai tidur ya Tapi alhamdulillah tidak apa namanya Tidak lepas-lepas gitu kan Si kain spraynya ini Kenapa Karena rahasianya itu Saya semat dengan jarum pentul Siapa tau bunda-bunda juga disini Yang sedang bingung nih Si kain spraynya kok lepas melulu gitu kan Nah bisa contoh nih teman-teman Dicontoh menggunakan jarum pentul ya Di semat dari ujung ke ujung gitu Setiap ujung dari kain spray Atau sarung ini ya teman-teman Atau kasur ini maksudnya Jadi kita gak usah susah payah Mesti ngulang bersih-bersih kasurnya lagi ya teman-teman Cukup dikeperik-keperik aja Pake sapu lidi gitu Untuk mengusir debu-debu Yang ada di atas kasur gitu ya teman-teman Cukup mudah sekali ya Kalau terlihat sih teman-teman Tapi sebenarnya ini capek banget ya Memakan energi gitu Pekerjaan di rumah tangga itu terlihat santai Tapi sebenarnya menguras tenaga ya teman-teman ya Kenapa saya bilang seperti itu ya Karena kan merapihkan tiap ruangan itu Butuh tenaga ya teman-teman ya Butuh energi gitu Terus butuh mood yang bagus gitu Dan harus lebih semangat lagi gitu ya Itu ya di dinding tembok yang hitam itu teman-teman Ada kupu-kupu gitu ya Itu kupu-kupu sebenarnya ada lampunya ya teman-teman Cuman ya gak bertahan lama ternyata ya Cuman dua hari aja sudah mati gitu Baterainya mungkin ya Tapi lucu sekali ini ya Bentuk lampunya Ada kupu-kupunya gitu teman-teman Ini saya beli banyak ya Sekitar 20 bijian kayaknya Cuman gak kerekam semua ya teman-teman ya Dilanjut ya merapihkan bed covernya nih teman-teman nih Dipasang sampai rapi ya teman-teman ya Sampai enak dilihat gitu ya Jadi kalau ruangan atau apalagi kamar ya Meskipun tidak ada yang istimewa Yang penting terlihatnya bersih dan nyaman gitu Itu sudah bikin betah penghuninya gitu ya teman-teman ya Saya juga kalau ngelihat ruangan berantakan itu Perasaan gimana gitu ya Gak tenang gitu Pengen cepat beresin gitu teman-teman Mungkin sama juga ya Sama teman-teman disini juga seperti itu Jadi kalau melihat ruangan berantakan Rasanya pengen ngeberesin aja gitu Nah jadi si bantal kursi ini Udah gak saya kepake lagi ya teman-teman ya Karena sudah ada bantalnya gitu disana Nah ini kerudungan jatuh ya teman-teman ya Karena ini lemarinya kan sudah tidak ada pintunya gitu Makanya ada yang kesenggol sedikit aja jatuh Ini saya mau merapihkan lemari kerudung ini ya teman-teman ya Kenapa saya sebut lemari kerudung Karena isinya macam-macam kerudung aja ya Gak campur apa-apa Jadi ini terlihat agak kotor gitu ya teman-teman Mau saya sapu aja Mau saya keprik bagian atasnya Terus bawahnya juga mau saya sapu ya teman-teman ya Biar bersih Tadinya mau saya pindahin aja nih Ke ruangan serba guna gitu ya teman-teman Cuman ya butuh waktu lama juga ya teman-teman Karena harus merapihkan isinya dulu Isi lemari ini kan kerudung Macam-macam kerudung banyak sekali ya teman-teman Banyaknya sih saya bukan beli ya teman-teman Tapi dikasih kakak saya perempuan yang tinggal diserang Kerudungnya banyak banget dan masih bagus-bagus gitu ya teman-teman ya Nah ini sudah saya geser-geser dulu ya teman-teman ya Untuk ditaruh di luar ruangan kamar ini dulu Dan ternyata bagian lantainya itu kotor sekali ya teman-teman Entah itu kena air mungkin Si debunya itu jadi susah untuk dibersihkan Nah ini saya sedang sapu-sapu dulu ya teman-teman ya Nah jadi seperti ini teman-teman Tuh agak kotor gimana gitu ya teman-teman ya Ini mesti dikerik pakai label baju ya Label baju yang sudah tidak terpakai gitu teman-teman Jadi saya gosok-gosok terlebih dahulu gitu ya Biar nanti pas disapunya bersih Tadinya rencananya disini itu mau dikosongin aja teman-teman Biar nggak terlalu sempit kamarnya gitu kan Mesti pindahkan ke ruang serbaguna Dan ada satu lagi lemari di kamar depan gitu ya Mesti pindahkan pula ke kamar Ke ruangan serbaguna gitu Jadi membutuhkan ruangan yang agak besaran gitu ya Untuk menyimpan sesuatu barang yang tidak Yang sudah atau yang belum kita perlukan gitu ya teman-teman Tapi kebanyakan kalau yang berbahan dari plastik atau kaleng gitu teman-teman Saya sudah pisahkan ya untuk dibuang gitu teman-teman Karena jiwa kreatif saya saat ini sedang tidak menggebu-gebu gitu ya teman-teman Jadi lumayan lah ya berantakan ya teman-teman ya Itu barang-barang yang tadi di atas lemari kerudungnya itu ya teman-teman Nanti juga mau saya rapihkan kembali ke atasnya Jangan lupa disapu juga ya ruangan ini Meskipun sempit tapi kita harus jaga kebersihan Baiklah teman-teman ya sudah di pengunjung video Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Baiklah saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video berikutnya Bye-bye